Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukirillah wa ni'matillah wa barakatillah Senang bisa berjumpa kembali pada video kali ini Kita akan bersama-sama untuk mempelajari Fungsi-fungsi perintah pada komen Atau prom.pt Atau disingkat dengan CMD Pada kesempatan praktek kali ini Hanya bisa dipraktekan pada laptop atau komputer Tidak bisa dipraktekan pada HP Jadi mohon maaf Bagi yang belum punya laptop atau komputer Silahkan untuk diusahakan bisa menggunakannya Bisa rental komputer atau pinjam laptop di sekolah Anak-anakku yang bapak banggakan Nah sebelum kita praktek CMD Ini ada sedikit teori Untuk CMD Bisa berfungsi untuk memformat flash disk Menghilangkan virus shortcut Mengping jaringan Sehingga mengetahui IP address komputer masing-masing Dan lain sebagainya Sistem operasi window Mempunyai fasilitas CMD Yang berisi kode-kode untuk mengeksekusi file Dan menjalankan program Untuk pengertian CMD Nah singkatan dari komen prompt PT Untuk penjelasannya masih sama seperti di atas Untuk menjalankan CMD Ada dua cara Yaitu Start Run Ketik CMD Dan Enter Kemudian yang kedua adalah Menggunakan tombol keyboard Window Plus R Ketik CMD Dan Enter Nah sekarang fungsi CMD Yang pertama adalah Mengatasi masalah pada saat GUI atau Graphical User Interface Itu bermasalah Atau window-nya bermasalah Yang kedua Bisa Masuk directory atau folder Dan mencari file lebih cepat Daripada window Yang ketiga Membiasakan untuk kerja di core server Karena menggunakan CMD Pada manajemen file Ada istilahnya directory Ini digunakan pada CMD Sementara folder Digunakan pada GUI Atau window Untuk makna dan fungsi Dari directory Dan folder Adalah sama Yaitu Sama-sama untuk Manajemen file Yang tersusun rapih Dan teratur Sehingga Mempermudah untuk pencarian Baik file Ataupun folder itu sendiri AMD dan MKD Pada GOMING PRO Kedua perintah ini Merupakan singkatan Dari Made by directory Yang digunakan untuk Membuat folder Lewat GOMING PRO Nah untuk cara penggunanya Ketik perintah MD Lalu spasi Kemudian nama folder Yang akan dibuat Misalnya kita akan membuat Folder latihan 1 Lalu tekan tombol Denter di keyboard Atau menggunakan perintah MKDIR Lalu spasi Kemudian nama folder Yang akan dibuat Dalam contoh kasus ini Kita akan membuat Folder latihan 2 Kemudian Tekan tombol Enter di keyboard Nah untuk mengecek Apakah kedua folder ini Sudah dibuat Atau belum Ketik perintah DIR Di sini Lalu tekan tombol Enter di keyboard Nah di sini Pastikan sudah ada Folder yang kita buat tadi Yaitu folder latihan 1 Dan folder latihan 2 Latihan 1 Menggunakan perintah MD Latihan 2 Menggunakan perintah MKDIR Nah jadi kedua perintah ini MD dan MKDIR Ini digunakan untuk Membuat folder Lewat GOMING PRO Nah sekarang Coba Ananda semua Mempraktekannya sendiri Nah ini Untuk menjalankan CMD Nah kalau sudah jalan Seperti ini Coba diperhatikan Untuk Membuat File dan Folder Atau Folder Subfolder Jangan lupa Klik Like Klik Subscribe Dan Klik 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 Untuk Menerima Notifikasi Apabila Ada video Terbaru dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa